Selamat pagi Rotinya bisa menyesuaikan diri di dalam toples Dan kemudian semuanya mengatur posisi masing-masing Untuk kemudian bisa muat bersama-sama di dalam toples Jadi kira-kira seharusnya kita tuh manusia belajar dari roti sisir Yang benar aja Jadi kita itu juga dimanapun kita berada Alangkah baiknya kalau kita tuh juga bisa menyesuaikan diri Masuk ke dalam komunitas yang ada ya Tentunya yang positif Kalau negatif ya jangan ya Tapi kalau memang lingkungan itu baru dan positif ya Kenapa enggak kita sedikit bersik-sik-sik Untuk kemudian menyesuaikan diri masuk di lingkungan itu Oke kita berhenti dulu cerita tentang penyesuaian diri Pagi pagi ini jangan lupa minum teh Pagi ini saya minum teh anti kolesterol Dan tripliserit ya Karena saya mau makan yang namanya roti sisir buat sarapan saya Jadi hari ini ceritanya habis olahraga Makanya panas ya sambil nunggu mendinginkan tubuh Untuk kemudian mandi dan sebagainya Saya mau sarapan dulu Nah hari ini saya sarapan yang namanya roti sisir Coba lihat Ini juga roti sisir Ini juga roti sisir Bedanya adalah Yang ini Roti sisir yang Basah Apa ya basah Yang Lunak Ada mentega dan gula diatasnya Tapi kalau roti sisir yang ini Ini teksturnya kering Jadi Kering Krispy Kayak kerupuk Dua-duanya roti sisir ya Kalau ini saya rasa roti dioles dengan mentega dan gula Kalau yang ini pakai di panggang atau di oven Jadi Dua-duanya roti sisir Nah kenapa masalahnya dinamain roti sisir Saya juga Enggak terlalu Mungkin karena bentuknya Bersisir-sisir gitu ya Jadi Aslinya itu kan Bisa di Ini loh Apa namanya Bisa dilepasin satu Satu Kayak pisang gitu Bersisir-sisir ya Tapi yang pasti bukan untuk sisir rambut ya Hanya bentuknya aja Oke Let's try Saya coba dari yang Basah dulu Nah ini yang saya cerita Kapan hari itu Tangan sama roti matahari Di pasuruan Itu bentuknya mirip kayak gini Ya Hmm Hmm Harum banget Arumannya Ini punyanya Priscilla cake Ya Kalau ini enak Hmm Kalau gulanya sedikit lebih Ada lengket-lengket Apa Kerasa lagi gulanya sedikit Lebih enak lagi Tapi ini Termasuk enak Roti seperti ini Sekarang jarang ya Ditemui Malah ada yang sudah divariasi Dengan ditaburin misis lah Blah-blah Tapi ini yang original Enak Hmm Jadi kita harus bisa ngatur ya Kalau sudah makan makanan yang berlemak Ada bentegas Carbo ya Kita harus Konsumsi Sesuatu yang Menggeluntur Terus mau keluar Supaya kita gak Bukan hanya supaya gak gendut Tapi juga supaya sehat Gak kolesterol ya Oke itu berikutnya Aku mau coba yang kering Yang kering ini Aku sukanya Bisa dicelup Ke Apa namanya itu Teh Oh enak Kalau pakai kopi Atau susu Atau coklat Oh enak Dimakan gini aja Enak Oke Sampai disini dulu Review pagi ini ya Tetap Sehat Tetap semangat Dan tetap Bahagia Apapun yang kamu kerjakan Bagaimanapun Orang-orang yang kamu hadapi hari ini Belajar yuk Beradaptasi Untuk mengatasi Semua masalah yang ada Saya sendiri juga belajar terus ya Karena saya ini termasuk yang Tempramental Ketelatenan gitu Sejawanya Tapi saya belajar terus Untuk berubah lebih baik Lebih baik Beradaptasi ya Supaya Kita tuh Bener-bener Bisa hidup nyaman Enggak terbeban Enggak sumpah Gitu ya Oke Dan tunggu Review-review saya berikutnya Saya sudah pikirkan beberapa ide Untuk membuat video-video yang menarik Buat kalian Tapi Untuk pagi ini Sampai disini dulu Jangan lupa untuk Selalu bahagia Dan God bless you See you on the next review and video Jangan lupa Like dan subscribe Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya